selamat menikmati Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang teori Hecker-Olin Teori perdagangan internasional modern dimulai ketika ekonomi swedia yaitu Eli Hecker pada tahun 1913 dan Bertil Olin pada tahun 1933 mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif Teori klasik komparatif Advantage menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam productivity of labor atau faktor produksi yang secara eksplisit dinyatakan Menurut Hecker-Olin, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif yaitu Keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi Basis dari keunggulan komparatif adalah Yang pertama, faktor endowment yaitu Kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara Yang kedua, faktor intensity yaitu Teknologi yang digunakan di dalam proses produksi Apakah labor intensity atau capital intensity Yang berikut, teori modern Hecker-Olin menggunakan dua kurva Yaitu yang pertama, kurva isokos Kurva isokos merupakan kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama Sedangkan kurva isokos yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produksi yang sama Menurut teori ekonomi mikro, kurva isokos akan bersinggungan dengan kurva isokos pada suatu titik optimal Jadi, dengan biaya tertentu akan diperoleh produk yang maksimal Atau dengan biaya minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu Yang berikut, analisis hipotesis Hecker-Olin dikatakan sebagai berikut Yang pertama, harga atau biaya produksi suatu barang Akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara Yang kedua, komparatif adventik dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing negara Akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimilikinya Yang ketiga, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor Barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya Yang keempat, sebaliknya Masing-masing negara akan mengimpor barang-barang tertentu Karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal untuk memproduksinya Yang kelima, kelemahan dari teori Heker Olin adalah jika jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama Maka harga barang yang sejenis akan sama pula sehingga perdagangan internasional tidak akan terjadi Yang berikut, hipotesis teori Heker Olin Hipotesis yang telah dihasilkan oleh teori Heker Olin adalah Yang pertama, produksi barang ekspor di tiap negara naik Sedangkan produksi barang impor di tiap negara turun Yang kedua, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara Yang ketiga, perdagangan akan terjadi antara negara yang kaya kapital dengan negara yang kaya labor Yang berikut, kelemahan asumsi teori Heker Olin Yang pertama, asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi adalah tidak valid Fakta yang ada di lapangan negara sering menggunakan teknologi yang berbeda Yang kedua, asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produk dan faktor produksi lebih menjadi masalah Hal ini karena, sebagian besar perdagangan adalah produk negara industri yang bertumpuh pada diferensiasi produk dan skala ekonomi yang belum bisa dijelaskan dengan model faktor endorsement Heker Olin Yang ketiga, asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional Adanya mobilitas faktor secara internasional mampu mensubstitusikan perdagangan internasional Yang menghasilkan kesamaan relatif harga produk dan faktor antar negara Maknanya adalah, hal ini merupakan modifikasi Heker Olin tapi tidak mengurangi validitas model Heker Olin Yang keempat, asumsi spesialisasi penuh suatu negara dalam memproduksi suatu komoditi jika melakukan perdagangan tidak sepenuhnya berlaku Karena banyak negara yang masih memproduksi komoditi yang sebagian besar adalah dari impor Sekian dan terima kasih